Baiklah semuanya masih di kebun milik mertua dan selanjutnya kita akan berkeliling mengelilingi kebun sayur milik mertua di Slovakia Yang pasti untuk tour di garden milik mertua ini kalian akan melihat berbagai macam jenis sayuran Pastinya ada bawang, wortel, kentang dan berbagai macam jenis sayuran lainnya Namun ada satu sayuran yang pastinya menarik perhatian saya banget dan saya akan membawa pulang ke Budapest Jadi ini saya sudah menemukan sayur favorit saya ini bayam ya Bayam yang biasa kalian makan di Indonesia dan saya bisa temukan di sini di kebun milik mertua Jadi sayuran bayam ini yang saya temuin sebenarnya tidak ditanam Tapi ini merupakan rumput liar yang akan mereka cabut sampai akarnya dan mereka buang begitu saja Tapi tidak untuk saya yang pasti saya akan ambil Jadi itu hanya peribahasa kalau mertua saya pikir ini merupakan rumput liar yang menghambat sayuran dan tanaman-tanaman yang mereka tanam di sini Tapi saya sudah jelaskan ini merupakan sayuran yang sangat digemari di Indonesia Jadi saya cabut akarnya dan saya akan bawa pulang tanam di Budapest Jadi ini yang dibilang mertua ini rumput Tapi sebenarnya ini adalah daun bayam 100% daun bayam Dan tahun lalu itu saya ambil terus saya tumis enak banget Jadi tanaman bayam ini tumbuh di antara sayuran-sayuran milik mertua Ini pohon, ini sayuran wortel Dan inilah hasil cabut rumput liar daun bayam di kebun mertua Ini nanti bayamnya saya tanam lagi ya Dan hasilnya banyak banget ini Dan saya cabut sampai ke akar-akarnya Dan finally tugas saya untuk mencabuti tanaman bayam di kebun mertua sudah selesai Dan sekarang saatnya kalian harus ikut ke belakang Lihat di belakang saya itu ada tanaman luas kebun sayur Yang pastinya kalian bakalan ngiler kalau ngelihat Karena saya pun langsung pas ngelihat banyak banget sayuran-sayuran organik di belakang saya ini Bawannya pengen langsung masak Yang ini merupakan pohon timun Dan timunnya baru Kalian bisa lihatnya itu Baru nongeli lucu banget Ya ampun dan bunganya itu Nah jadi disini nih barisannya Pohon timun Jujur ya kalau di Indonesia saya enggak tahu Enggak tahu pohon-pohon sayur-sayuran Makanya pas saya kesini Terus ternyata mertua saya punya kebun yang sangat luas banget Terus kita bisa Boleh bawa pulang pastinya ya Terus seneng banget Jadi inilah Kebun timunnya Yang kalian lihat ini merupakan barisan pohon ubi Ubi jalar warna merah Jadi seperti inilah daunnya Bagi kalian yang sudah terbiasa Atau sudah tahu Jadi kalau saya memang belum tahu Dan berada di kebun milik mertua ini Benar-benar sangat membantu Dan menambah wawasan saya Yang ini pohon Kayaknya ini pohon apa ya Tadi sih sempat nanya Katanya ini pohon kentang Jadi ini Enggak tahu sih Kentang apa Iya kayaknya ini pohon kentang Jadi sebarisan ini Pohon kentangnya ini pohon kentangnya dihiasin banyak Bayam Bayam Daun bayam No itu bukan pohon kentang Ini daun kentang Ini pohon kentang Nah yang itu pohon apa ya Nanti ditanya deh Ini pohon kentang Sampai sana luas pohon kentangnya ya Dan selanjutnya ini pohon bawang Ini daun bawangnya Wow banyak banget Super Super Ini daun bawangnya Ya ampun Panjang-panjang Super banget Hebat Yang kalian lihat ini Merupakan Pohon wortel Dan ini zeller Atau wortel putih Memang kalau di Indonesia Tidak Biasa ya Dengarnya Tapi ini Mirip daun seleder juga Dan Ini zeller yang warna putih Mirip banget sama wortel Tapi warnanya putih Dan sekarang kita berada Di pohon tomat Ini Tomatnya masih belum Ready Masih kecil-kecil Jadi ini tomatnya Masih kecil-kecil Ijo-ijo Ya Allah Hebat banget Aduh Pengen kesini lagi Mungkin dalam waktu Dua minggu Tanaman-tanaman ini Sudah ready Buah-buahnya Lihat ini tomat hijaunya Ya ampun Ini belum merah aja Sudah mengemaskan Sekali tomatnya Ini lihat Cantik sekali Segar Apalagi habis disiramin Kalau di Indonesia Mungkin dibikin Sambal tomat hijau Ya Bisa Disini juga Apa sih yang Gak bisa ya Secara kan Ada juga Lihat Semuanya Bahan-bahannya Sayur-sayurannya Dimakan pakai Bayam Ditumis Lihat Tomatnya Segar sekali Sekarang kita berada Di barisan Pohon cabai 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 Atau paprika Jadi Ini ya Masih Ini paprika hijau Seperti ini Paprika Habis disiramin Lihat pohonnya Paprika hijau Dan Masih pada berbunga Cantik Bukan main Warna daunnya Untuk pohonnya Terlihat sehat Banget ya Dan semua Yang ada disini Bebas Dari Peptisida Sekarang kita berada Di barisan Pohon timun Nah ada lagi kan Daun Ini bayamnya Yang katanya Rumput liar Nanti saya akan Cabut lagi Ini Yang tepat Di sampingnya Jagung Ini pohon Jagung Pohon jagung Ini lagi Pohon timun Jagung Oh Iya Ini pohon Kacang Kacang merah Cantik banget Semuanya Aduh Benar-benar Harus kesini lagi Mengunjungi Mertua Dalam waktu dekat Dan panen Sayur-mayur Meskipun Tidak terlalu banyak Dan bukan Di musimnya Masih ada Beberapa Strawberry Jadi ini Pohon strawberry Tanaman strawberry Maaf maksudnya Dan ini Strawberry Ada Dua Nanti dipetit Ada lagi Strawberry Strawberry Sampai sana Strawberry Yang ini Pohon Cherry Cherry Belum 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 banyak Hanya ada Satu Dan beberapa Ini merupakan Tanaman Torma Jadi seperti Wasabi Wasabi Hunggar Torma Mirip banget Rasanya Sensasinya Dan warnanya Putih Seperti yang kalian Lihat Saya mendapatkan Sayur bayang Mie Di Lihat Huge amount Ini Luar biasa Sayur bayang Terima selamat menikmati